Si Ratu Sulinggi, ide lanang, ide istri, sani suci yang ditiang, ide pedan dan nabi, saking geria tegah ringkaran asem. Para penglingsir dari muri tegah kori yang saya cintai, berserta para undangan yang akan menerima penghargaan pada hari ini, berserta keluarga besar yang diundang secara terbentas pada hari ini. Yang sampaikan panggah jari umat om swasya. Saudara-saudara, sebelum acara penyerahan penghargaan kepada para aktivitas sosial yang kami berikan kepada tokoh-tokoh hebat dalam bidang lingkungan dan juga dalam bidang kemanusiaan. Pada hari ini, titiang, atas selama pribadi dan keluarga besar dari muri tegah kori, Selamat datang di Istana Manco Warna Tanpa Siring yang merupakan kantor dari The Soekarno Center. Tempat ini adalah persatuan dari tiga keluarga di Indonesia, yaitu keluarga Presiden Soekarno, yang kedua adalah keluarga dari Puro, Kraton, Mangku, Negara Solo, dan yang ketiga adalah dari Puri, Tegah, Kori. Pada hari ini, di tempat The Soekarno Center ini, yang merasa alayu bahagia bahwa di hari lahir kami, titiang sebagai putra dari Almarhum Sriwedastra Suyasa, Ratu Haji Titian Swargi, dan juga sebagai putra dari Busti Ayu Switri, Almarhum Swargi Bunda Titian. Secara rutin, kegiatan yangnya dilakukan setiap tanggal 23 Agustus secara sederhana. Biasanya di acara ini, kalau sebelum pandemi, menten jamuan sampai malam, mungkin ribuan orang datang, tapi pada tahun ini dan tahun lalu memang sangat kami batasi. Dan pertemuan ini, seperti tadi kita saksikan, menten ritual yang dipimpin oleh ide berdandel, adalah menghormati sesungguhnya leluhur kami, yaitu Ide Betara Ibu Sti Tegakori, Raja Badung pertama, yang merupakan pendiri dari Kerajaan Badung, yang tempatnya adalah Ring Pulekawitan, Ring Tonje, Ring Dari Masa. Saudara-saudara, titiang ingin menyampaikan bahwa sejak tadi, menten acara-acara, pertama adalah Agni Hotra untuk menghormati Sang Dewa Api, karena untuk meminta maaf, semoga Sang Yang Agni bisa melebur segala kesalahan, memaafkan segala dosa, karena beliulah yang punya kuasa, selama satu tahun dipinjami nafas oleh Sang Yang Widih. Pelepasan burung perpati adalah simbol dari siwa Buddha, simbol dari komunitas Buddha, yang dimana artinya melepaskan dari angkara murka, bencana dan musibah. Kemudian, tadi menten upacara, untuk yang namanya kereta kencana, dike kereta kencana, dike adalah persembahan, atau mungkin satu-satunya puri di Bali, yang dipersembahkan oleh pangeran dari keraton maupun negara, dan Solo kepada kami. Kereta kencana yang merah di depan, itu adalah stana dari kanjang Ratu Dewi Pantai Selatan, dan yang kuning adalah stana dari dalam Bali, luhur-luhur Bali. Dan semuanya di jamas termasuk pusaka, karena ada tradisi yang hilang di Bali, termasuk adalah tradisi sungkeman dari Putra Tityang, Pelajut Tityang, Turah Bisma Fedanta, yang astunggara tradisi-tradisi ini, semoga bisa tetap hidup, ya, walaupun kami berasal dari Bali Arak, dari Jemberana, tetapi ya setunggara, kami bisa memiliki istana di Ketampak Siring, sebagai simbol sejarah. Karena dulu Ayah Anda kami, Ayah Anda Sriwedas Terusias, bersama Paduka Yang Mulia Bung Karno, mendirikan bersama-sama istana kepresidenan RI di Ketampak Siring. Tiang Bangga sebagai putra seorang pahlawan, pejuang PNI, bahwa sudah banyak yang memang dilakukan oleh luhur kami, termasuk pun pada tahun 1959, mendirikan lembangga Hindu, yaitu Parisade Hindu Dharma Indonesia, yang dimana almarhum atau suargi dari ayah Anda beliau, dari leluhur Geria Tegak Kori, suargi ide pedanda Gedetianya Rasbali Al-Rimbawa, merupakan ketua Dharma Adiyaksa dari PHDI. Maka dari itu hubungan kami dengan Geria Tegak, luar biasa, karena kami dibimbing oleh ide pedanda suargi, sejak awal, dari menjadi aktivis Hindu. Saudara-saudara, pada pertemuan pada hari ini, penghargaan yang akan kami berikan kepada Bapak dan Ibu yang terhormat, tidak ada artinya dibandingkan dengan suatu goodwill, dari itikat baik untuk bisa membantu masyarakat. Kalau orang yang makmur, orang yang kaya, membantu masyarakat, pejabat membantu masyarakat, maka seorang negarawan membantu yang kaum yang tidak punya, itu wajar. Dan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi ketika ada anak-anak muda, yang kami perhatikan dari tim, kami memperhatikan ada yang membagikan sumbako, ada yang membagikan nasi jenggo, ada yang membagikan sekedar makanan-makanan sederhana, kami menganggap itu luar biasa. Karena di dalam sastra Hindu juga disebutkan, bahwa nilai dari punya itu, bukan dari kuantitas atau jumlahnya, tetapi dari niatnya, atau dari kualitasnya. Tetapi jangan pernah dilupakan, di dalam agama Hindu itu juga ada, bahwa yang berhak menerima punya, adalah mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Saya rasa di sini juga ada Bapak Enong Ismail, saya perkenalkan. Bapak Enong Ismail ini adalah keluarga masih keponakan dari Wakil Presiden Bapak Trisu Trisno, yang menjadi Ketua Dewan Kurator dari Dusukano Center. Beliau banyak memberikan kami wajangan, dan pada saat zaman kepresidenan Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau adalah kurator dari lima istana presiden, di Jakarta, Istana Merdeka, Istana Cipanas, Istana Bogor, dan Istana Gedung Agung. Terima kasih Bapak Enong Ismail, saya pun berkenan hadir. Saudara-saudara, maka dari itu dia merasa perlu untuk memberikan penghargaan, untuk lebih memotivasi, karena gerakan saudara ini diamati oleh dunia. Bali, Niki, sudah mendapatkan Nabi yang disebut leluhur, gering, agung, segera. Orang Jawa bilangnya pagebluh. Niki, bencana, Niki, sudah merupakan otoritas dari Sang Yanuidi. Kita melihat buruk-buruk sepi makin terbatas, Niki. Orang menikah, orang nyatnya terbatas. Dan kita, Niki, dalam suasana prihatin. Tiang bersyukur sekali masyarakat Bali. Ini adalah bencana pandemi COVID-19. Ini adalah bencana yang lebih buruk dampaknya dibanding Gunung Agung Meletus. Bencana yang lebih buruk dampaknya dari Bukutan. Lebih buruk dampaknya dari Gestok. Ini sudah sampai memiskinkan Bali sampai seakar-akarnya. Tetapi satu hal yang mengembirakan, bahwa orang Bali mampu memanajemen dirinya. kalau kita melihat dari angka statistik, tidak terlalu banyak angka bunung diri. Tidak terlalu banyak angka orang masuk rumah sakit jiwa. Padahal Bali adalah satu-satunya provinsi dengan dampak terburuk masalah pandemi di Indonesia. Dari 34 provinsi kita, peringkat pertama inflasi. Luar biasa. Apa maksud dari Tuhan memberikan kita cobaan seperti ini? Apakah ini adalah jawaban dari semesta karena kita suka menjual alam? Kita mereklamasi pantai. Pelabu-pelabu bura kita jual untuk para wisata. Apakah kita merasa lupa dengan meluhur? Tari-tari sakral kita tukar dengan dolar. Tidak ada unggah-ungguh tata kerama. Apakah ini jawaban dari alam semesta? Gunung-gunung, kotor, letah, bukit-bukit kita jual untuk vila. Daerah aliran sungai di seluruh Bali dijual untuk vila. 8 juta turis dari seluruh dunia datang ke Bali. Tidak semuanya membawa kesucian, tetapi ada juga membawa kekotoran. Ada yang membuat letah, cemer. Pertimbau-pertimbau kita dihilangkan, dicuri. Upacara-upacara sebelum pandemi miliaran rupiah. Pura-pura kita bangunan yang ratusan tahun dibongkar begitu saja, diganti dengan batu hitam. Niki pun jawaban dari semesta. Dari dulu saya sudah peringatkan yang sambut pelinggih dados senator sejak 2014. Dari dulu saya ingatkan, sederhanakan. Suargi Ide Perdanda sebali Tiana Arim Bawa adalah tokoh perahmana yang membantu penyederhanaan tersebut umat Hindu di Indonesia. Yang sekarang dilanjutkan oleh putra-putra beliau. Dari dulu saya ingatkan, jangan bongkar pura-pura vintage. Jangan bongkar-bongkar yang lain. Dari dulu diingatkan, jangan belok aju. Jangan hidupnya hedon, medwejna nabung. Tapi tidak apa. Ini adalah karma yang harus kita hadapi. Apalagi ada berita bahwa COVID ini akan masih berlangsung sampai 2030. Hari ini PPKM terakhir, kemungkinan akan diperpanjang. Jangan pernah mimpi dulu kedatangan wisatawan. Bali akan berubah. Bapak Jokowi membuat 10 Bali baru. Dilombok, di Raja Ampak, di Sumatera, di Promo. Kalah kita. Habis-habisan kita. Ini kipun yang disebut Sandian Kalaning Bani. Maka dari itu, mari kita bergerak. Saya terima kasih sekali bahwa ada sebuah yayasan, yayasan bersih sungai. Yang pada hari ini kita berikan penghargaan dan medali kehormatan. Kita malu sama orang-orang asing, orang-orang buling. Mereka yang pencinta Indonesia, pencinta Bali. Kok ngurusin sampah harus buling? Ngurusin sampah harus orang asing, harus orang luar Bali. Malu kita. Sekalanglah diuji dan dikitugas setiang sebagai pejabat negara dan sebagai pribadi untuk memberikan penghargaan minimal minimal ada orang di Bali yang bilang terima kasih. Ada dari Karang Taruna, ada dari Brisik Movement, ada dari Rider, ada juga dari Bersi Sungai, dari macam-macam yang bacaan, yang menghargaan. Minimal ada orang di Bali bilang, suksme, saya berikan penghargaan, terima kasih atas jasa-jasa saudara. Bang Netan sekedar memberikan himbawan, dan hari ini kita akan sinergi ke depan. Jelas, ini yang datang-datang, Niki, datang dari Belelen, datang dari Sri Rit, dari Karangasem, datang dari Bangli, dari banyak daerah-daerah dari Jemberana, yang mengucapkan terima kasih dan pasti dari DPD RI, dari Titiang, dari Soekarno Center, dari Istana Mancawarna, pasti akan memberikan perhatian dan sinergi. Saudara-saudara, yang terakhir dalam semputan Titiang, Titiang merasa senang, di acara pada hari ini, di hari jadi Titiang ke-41, di hari ulang tahun, Titiang, yang memang mentradisikan, bisa saja, ulang tahun, gak ada kan party, bisa lantan. Bisa kita, di hotel Bintang 5, di klub, undang semua, ratusan orang, bisa, kalau Arya Weda Karna, dikit patah sekali, pejabat-pejabat Saneliana, bisa, kayak lu, tapi saya tidak mau, lakukan itu. Saya ingin jaga tradisi, saya ingin memberikan, menggauh-gauh contoh, jangan head on, ini tempat, satu-satunya tampak siri, ini satu-satunya tempat, di tempat yang ada duduk ini, dulu Pak Jokowi, pernah duduk di sana, Pak SBE, pernah duduk di sana, Benten 30 presiden, yang duduk di sini semua, ini tempat, ini luar biasa, satu-satunya tempat, yang bisa mendatangkan presiden-presiden, gak ada, Pak Jokowi, ini, gak ada, Iki mantan, makanya yang berikan kehormatan, Anda hadir, saya gak mengadakan, di kantor tiang, di tempat lain, di Renon, di Denpasar, tidak, saya sampaikan ke protokol, undang ke Tampak Sirim, karena di Tampak Sirim, ini adalah tanah sakraw, menten sebelah spural, sudah ditetapkan UNESCO, menjadi UNESCO sain, untuk das Tukat Pak Risan, di sekeliling Tampak Sirim, ini adalah, suci, das Tukat Pak Risan, makanya, Paduka Mungkano, mendirikan, istana presiden Tampak Sirim, pada saat beliau, menjadi, pembi berkuasa di Indonesia, kenang-kenangan untuk Bali, ini anak-anak muda ini, generasi, ya, untuk mengenang tradisi, semayang dulu, karena ulang tahunnya, Arya Weda Karna, ini tidak, tidak mendoakan, tidak untuk bermaksud, untuk diri sendiri, mendoakan yang lumadi, seperti tadi, ide pedanda, menyiratkan tiang melukan, dengan 41 pura, 41 tirte, yang tadi pagi, semenjak jam 6, dikadatang, dari seluruh Bali, jam 12, sudah ngumpul, tirte-tirte dari sini, makanya, sampai sekarang, langsung karena tiang, dikokoh, kuat, tegar, berkuasa, dikenal, tapi itu karena 41 tirte, nggak ada di Bali, semuanya ulang tahun, parti, sayang, nggak, kuasa, bantu orang miskin, menggunia, minta restu, karena kalau udah ide berdanda, merciki tirte, udah beda, taksunya, luar biasa, agni hotra, diundang, ini untuk ngajarkan, anak muda, tadi ada tari bedoyo, ini ketari bedoyo, ini ketari penghormatan, Kanjeng Ratu Pantai Selatan, makanya di atas, di kebetulan lukisan, Kanjeng Ratu Pantai Selatan, setiap istana Bung Karno, harus ada, yang namanya, foto Kanjeng Ratu, Niki Perbunjudan Siwa Buda, di istana presiden pun, ada, foto lukisan Kanjeng Ratu, Karyal Basuki Abulat, ini sebenarnya tempat, Niki bukan kantornya, Niki Kantornya Bung Karno, kantornya di sekalanya Bung Karno, kantor gaibnya Bung Karno, kalau Titiang Buri, Titiang Istana Titiang, di Jebrana, makanya Titiang berani, kalau sudah berkantor, di sini, berani, Titiang, ini kantor beliau, dan saudara-saudara, di sini diundang, bukan oleh saya, tapi oleh beliau, suara regi, dan yang terakhir, pada hari Niki, yang ingin, meresmikan, dan meluncurkan, sebuah yayasan, yaitu yayasan, idel, pedandel, sebalik, Tia Nyar Arimbau, yang sementara dikan di tanah tangani, setelah acara penyerahan, yang rasa demikian mantan, karena terbatas waktu, dari protokol, di acara, selama pandemi Niki, sekali lagi, Titiang, matur, suksuma ageng, atas kehadiran, Kang Geang, Niki Sederhana, Kang Geang, semuanya, apa adanya, dan terima kasih, memohon doa restu, Mangda perjuangan kami, sebagai kesatria, Mangda tetap memargi, untuk membela, Bali, membela Indonesia, dan membela, Bancasila, ini, Menter Kirang-Kirang, Titiang Munas, Sinampura, Om Santi, 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 Om Rahayu, terima kasih,